Aksi pencurian di siang bolong terekam CCTV dengan cepat pelaku masuk ke rumah tetangganya sendiri dan mengambil uang 130 juta rupiah saat korban sedang pergi kondangan pada minggu siang. Berbekal rekaman CCTV, pelaku yang merupakan tetangga korban ditangkap dan ditembak kurang dari 24 jam, sementara uang hasil curian dibelanjakan untuk membeli mobil dan handphone. Aksi pencurian di rumah tetangga sendiri terekam CCTV, ironisnya pelaku beraksi pada siang hari saat korban sedang pergi kondangan. Rumah yang ditinggalkan kosong langsung didatangi pelaku yang masuk ke dalam rumah dengan cara merusak jendela dan pintu rumah korban. Dalam hitungan menit, pelaku berhasil menggasak uang tunai milik korban sebesar 130 juta rupiah yang tersimpan di dalam tas. Berawal dari rekaman CCTV inilah, petugas unit transport yang telah menerima laporan korban, Okta Mulya, warga Kemas Ridho Kertapati, langsung membunuh pelaku yang diketahui merupakan tetangga korban sendiri. Kurang dari 24 jam, tepat pada Senin pagi, pelaku Cahaya Wiguna, 33 tahun, berhasil diringkus di tempat persembunyiannya. Pelaku terpaksa ditembak kakinya karena mencoba lari ketika akan diringkus. Pelaku melakukan penangkapan Cahaya Wiguna alias Tajuk. Dari tangan pelaku, petugas mencinta satu unit mobil Avanza, handphone, dan sejumlah uang. Penangkapan pelaku dibenarkan oleh kasat reskrim Polres Sabus Palembang yang sempat menjelaskan jika uang hasil kejahatan dibelanjakan pelaku untuk membeli mobil. Penjadiannya kemarin kita kenakan pasal 363, memang pelaku ini mengambil uang, jumlah uang totalnya kerugian dari korban itu 130 juta. Dia mengambil, beracara masuk ke rumah, yang memang kalau korban yang lakukan, pengundi rumahnya sedang keundangan. Hari Minggu, kita jam 1 siang. Nah, sehingga memang ada yang jaga, karena yang jaga selalu jaga tokoh juga. Tidak terlalu konsen untuk menjaga rumah. Dia mengambil pelaku, pelaku seorang diri masuk ke rumah. Akibat perbuatannya, kini pelaku teracam kurungan perjara di atas 7 tahun terkait pasal 363 KUHP. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jen Kameraman M. Febrian, PPTV mengabarkan.